Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Amsal Pasal 12 Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kevasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakep adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlaga orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang yang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemo'oh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta, menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibirnya mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyuruh-nyuruhkan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekuatiran dalam hati membungkukan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amsal Pasal 13 Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang salah jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar, bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik, padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat, mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjermuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemoh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana, menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kegejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kuma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasih anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar, makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik, menderita kekurangan. Amsal pasal 14 Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntukkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Di dalam mulut orang bodoh, ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saksi yang setia, tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencomohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kema orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijak sana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci. Tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya, berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik. Memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap ceripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan, ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat, terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat, runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan rajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.